hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel tukang service Oke di video kali ini saya akan share bagaimana cara untuk merakit sebuah disk ya disk parabola di setuju fit di sini karena ada beberapa permintaan dari rekan-rekan tukang service untuk buat tutorial cara memasang atau merakit disk jaring ya tujuh fit di disini saya menggunakan disk merek Venus ya dan untuk cara merakitnya sebenarnya sangat mudah dan sederhana ya tapi mungkin dengan adanya video ini mungkin-mungkin bagi rekan bisa membantu ya khususnya bagi pemula yang belum pernah memasang parabola sama sekali Oke langsung aja kita akan coba langsung praktekan cara memasangannya ya Oke pertama kali disini saya akan siapkan mountingnya ini saya baru buka dari bus ya dari disini dia disini saya dirawit ketiga ya karena ini sebenarnya saya mau pasang jadi saya bikin video terlebih dahulu mungkin bagi rekan-rekan yang membutuhkan di sini ada mounting ya ini ada saya pasang mountingnya terlebih dahulu untuk memasangannya di sini ada baut ya baut kita lepas dulu terlebih dahulu seperti ini ya ini ya ini kita pasang di sini ya ini juga kita pasang lagi juga ya ini ya kita lepas dulu ini kita pasang di sini ya kita pasang di sini lalu kita pasang di sini nah ini buat setelan nanti ya kita pasang di sini ya kita pasang di sini ya kita pasang di sini kita pasang juga kita putar ini kita pasang di sini ya kita pasang di sini ya kita pasang di sini ya ndak terlalu miring ya nanti oke jadinya seperti ini ya ini udah berdiri ya saya juga pasang ini ya lemurnya juga dipasang juga bisa dipintingin terlebih dahulu ya biar dipasang gini aja ini dilepas ya 12 ya menggunakan kunci 12 kita lepas semua dulu ya ini bautnya ada yang panjang juga ada yang pendek tapi sama aja mau dipasang dimana aja bisa ini ya 12 ini juga dilepas juga Oke setelah ini dilepas ini sudah ini juga sudah ini tinggal tunggu proses untuk pemasangan ke ini dia paling namanya istilahnya kalau disini saya menyepitnya ponker ya di sebulatan untuk yang ke bis ya tapi pastinya seperti ini tapi kita nggak pasang dulu kita pasang nanti kita akan pakai bisnya terlebih lalu ini kita ketempelkan kita ini kita lebih dulu ya ini sudah selesai nih kalau bisa usahakan ini juga dilepas lebih lalu ya ini dulu pangkornnya untuk pangkorn arah lebih elevasi ya untuk arah timur-barat ya timur-barat juga lepas semua ini juga lalu setelah itu kita pasang terlebih dahulu ini bisa dipasang terakhir bisa dipasang di depan seperti ini bisa terserah ya yang penting ini cara pemasangannya seperti ini ini dia untuk pengaturan barat dan timur seperti ini ya ini miring ke utara ya ini untuk pemiringan barat dan timur jadi ini adalah timur-barat ini sudah hampir setengah jadi ya ini tinggal pasang di sini ya langsung dipasang di sini juga bisa bisa dipasang terakhir juga bisa setelah ya kalau saya biasanya saya pasang ini terlebih dahulu biar 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 rapi ya oke oke ini sudah baru saya lepas ini ini nanti dipasang di besi gelap yang nggak dipelengkar di sini sudah jadi sekarang kita lanjut ke bisnya itu kemasangan bisnya jadi kita akan langsung oke untuk di sini ada perlengkapan satu-satu bungkus ya baut untuk perlengkapan bisnya ya ini ada 4 biji kalau masalahnya dia untuk menahan mountingnya ini ada ring buat bisnya ini ada baut-baut ya baut payung dan aja juga baut biasa ya baut payungnya ini ada baut biasa ya ini untuk baut payung untuk menggabungkan antara bis per disini ini bisa biasanya menggunakan bis baut yang payung sekarang kita akan coba praktekkan aja langsung ya terkaitkan berlembang dulu bagiannya hai 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 לה Ayo pas kali ini masih ada talunya bumball house Ini adalah di 7 feet merek Venus ya Oke, saya akan ambil dua kelebih dahulu untuk saya gabungkan ya Jadi saya yang ambil lebih dahulu ya Biasanya saya kasih di tabirin buruk ya Seperti ini, jangan lupa kasih satu masangan aja Setelah sudah setelah seperti ini, lalu keisiapan ke bawahnya Sekarang kita akan jago pasang di sini terlebih dahulu ya Kita masukkan seperti ini, kita juga masukkan seperti ini di sini Dan di sini mungkin semua sudah bisa mendebak ya Ini kan di jenis seperti apa Semua bisa ya, langsung bisa Ini hanya mungkin buat mempermudah saja ya Kita gunakan baut yang payung ya Siar kekuatannya Ini kan yang dua sudah ya Dua baut sudah dipasang, namun belum saya kasih keras ya Sekarang yang atas, untuk bagian atas Kita pakai yang ada fungsinya ya, untuk pangkon monti Iya, nah ini bank kita pasang di sini Oke Nah seperti ini Lu memang agak pelan-pelan ya Ini sudah masuk Ini juga akan saya tunjukkan dengan posisi yang sama yang Tinggal dua dengan cara yang sama ya Oke, ini sudah Oke, hasilnya seperti ini ya Yang dua setengah saja Tidak jadi setengah Setelah ini jadi, lalu saya susun lagi yang satu ya Ini juga akan saya susun dengan posisi yang sama yang Jadi bisa langsung buat seperti ini Ataupun di kapis-kapis Nah, ini juga Nah, ini juga Tangan tepat yang kurang Ini juga menunjukkan secara direkter Karena ini masih di dalam ruangan ya Karena di alaman juga Terang juga cukup ya Jadi, ini juga ya Kita buat prakteknya seperti ini Caranya sama seperti tadi ya Ini ya Di posisinya seperti ini Nah, ini dia Ini digabungkan seperti awal tadi ya Untuk penggabungannya sama seperti proses yang pertama Namun untuk yang paling atas, dua paling atas Semua Dikaitkan dengan gini ya Pakai menggunakan versi yang seperti ini ya Jadi, ini ada empat nilai Di sini, satu Di sini, satu Di sini, satu Di sini, satu Saya akan coba pasang aja Oke, dari sini, ini sudah pemasangan untuk semua Sudah selesai ya Jadi, saya akan coba gabungkan lagi Tinggal pasang mounting-nya aja ya Jadi, abis akan saya berdirikan ya Biar enak nanti pasangnya Oke, selanjutnya saya akan pasang ini dulu ya Ini dia untuk ring-nya ya Ini bisa dipasang, bisa enggak Tapi lebih bagus dipasang ya Untuk penguat juga Ya, nah Seperti ini Ini ada dua, nanti di dalam juga ada Jadi, ini dipasang terlebih dahulu Oke, seperti ini ya Nanti, kita tinggal pasang pausnya Seperti ini ya Lalu ini, satu lagi kita pasang di dalam Dari dalam Lalu, kita tinggal pasang Lalu, kita tinggal pasang Oke, seperti ini aja ya Untuk ring-nya Tadinya, kita akan pasang pelangpernya ya Atau besi bulatnya Oke, untuk besi bulat kita pasang bebas ya Jadi, ini tuh lubang duanya Ini enggak dipasang, yang dipasang adalah lubang 4 ini ya Jadi, seperti ini nanti jadinya Nah, masukkan aja terlebih dahulu ya Untuk mencoba pasang Kita coba pasang jadi bisa dikerasin menggunakan kunci 10 dengan obeng ya oke ini udah jadi ya tinggal ngerasin aja nanti ya seperti itu lanjut kita akan pas memontingnya ini dia pentingnya jadi pentingnya mengikuti lubang disini ya oke nah ini dia untuk ringnya disini kita pasang dari belakang ya kalau bisa usahakan pasang dari jalan kalau bautnya yang panjang berarti bautnya juga pas kita masukkan bautnya dari atas seperti ini baru ringnya dibasang di belakang seperti ini ini pemasangannya kalau yang pendek ini bisa langsung dari belakang bisa dipasang seperti ini juga bisa terserah ya yang penting bautnya masuk bisa keras itu aja cukup nah seperti ini tinggal pasang murnya aja ya kita pasang juga ya ini kita pasang sekali ya oke sudah juga kita pasang murnya juga yang ini juga sama-sama seperti yang tadi oke jadi ini besinya sudah saya pasang terlebih dahulu ya ini ini barusan saya pasang ya lalu proses ini lalu saya pasang ini juga karena ini saya sedikit saya singkat ya biar agak tidak terlalu lama videonya ya di maunya sudah tinggal menggabungkan aja seperti ini nih pakai baut 12 ya ini tidak saya pasang ada empat titiknya nah ini setelah sudah jadi nah ini dia seperti ini kita tinggal pasang yang pangkon untuk kenyangkannya aja ya ini kita lanjut disini akan pasang ini dulu ya lebih mudah nanti pasangnya ini mau dipasang bisa nggak juga bisa nanti bisa dipasang terakhir juga bisa kita akan jawab pasang misalkan ini agak lurus ya biasanya memasangnya miring ya miring seperti ini ini ada lubang lubang yang satu di sini masuk di sini yang satu agak masuk ke yang di lubang atas satu di lubang bawah satu di lubang atas jadi nanti hasilnya bisa lurus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya dari sini dia udah jadi jadi ini biasanya di posisi selatannya ini posisi barat atau timur bisa nah sama aja ini bisa dipasang di sini atau juga bisa dipasang di sini pasang atas sesuai dengan pertukaran aja ya Nah setelah itu kita akan langsung coba pasang setiknya sekalian ya biar lebih mudah nanti karena disini untuk pemasangan pembelian paket biasanya kita dapat tiga setik LMB ya kita akan coba turunkan dulu dahulu lalu kita akan pasang setik untuk besi ini biasanya melintang dari dari utara arah utara-selatan ya isinya kalau ini selatan ini ke utara jadi patokannya besi ini adalah utara-selatan disini seperti biar enak untuk trackingnya kita akan coba pasang terlebih dahulu oke untuk fungsi pertama eh besinya pasang setiknya ini di arah barat ya kalau menggunakan 3 setik ini di arah barat ini buat patokan ini utara ini selatan jadi ini barat pas di tengah-tengah jadi merintang-selatnya merintang untuk titik seperti huruf plus ya seperti lambang plus atau tambah ya ini dia seperti ini jadi nih buat uji barat ini akan saya juga pasang ini nanti yang akan jadi acuan lubang araf barat parabola ini adalah titik yang menurut saya pentingnya lubang yang satu ya di sini ya untuk lubang yang dua di atas ya kita ulangi lagi ini lubang yang satu dan yang atas adalah lubang ada dua lubang ya ini untuk LMB yang ini untuk ke disknya oke seperti ini saya akan coba pasang lumayan agak susah karena posisinya juga sempit ya jadi agak susah masangnya oke ini sudah selesai jadi satu lagi yang satu berada di sini ya di lurus di sini ya 1 2 3 jadi di sini ya satu dua tiga yang satu di sini ya di sini ya di lubang tinggal satu lagi ya jadi untuk nanti membentuk huruf Y ya ini udah saya pasang oke kita lepas aja tinggal satu lagi ya jadi jaraknya dari sini ke setiap sini ada tiga tiga apa yang tiga sekat ya tiga sekat 1 2 3 4 1 2 3 Oke sekarang lanjut tuh yang pakai sana jadi dihitung dulu ya dari sini 1 2 3 4 oke ya dari sini udah selesai ini pasangannya tinggal dikeratin aja ya jadi posisinya nanti untuk seperti hurufu seperti ini nah ini untuk LMB nya jadi ini nanti tinggal pasang LMB aja disini sesuaikan dengan arah setiapnya di pemasangan LMB mungkin untuk pemasangan LMB nya akan saya bikin di video yang lain ya ini untuk cara pemasangan merakit disknya aja ya oke begini itu saja ya yang bisa saya share kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Bukan Safety Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati